Intro Halo Halo Football Lovers Berjumpa lagi dan lagi dengan kakak Spasi Kali ini kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight Selamat menyaksikan Milan menang karena kesalahan Lazio Meski meraih kemenangan, pelatih Milan Stefano Pioli tas penuhnya puas dengan penampilan anak asuhannya Yang merasa Milan bermain dengan tempo terlalu lambat terutama di babak pertama Hal ini membuat telaga berlangsung monoton karena minim peluang Pioli menilai kemenangan Milan ini hadir karena Lazio melakukan sejumlah kesalahan Pioli ngamuk, Pulisic dianggap tak sportif Hujan kartu merah terjadi di Laga Lazio vs AC9 Christian Pulisic disorot karena dianggap tidak sportif dalam satu momen Hal itu membuat Stefano Pioli ngamuk Pulisic adalah pemain yang adil dan dia menghormati peraturan Kata Pioli saat diwawancara Dazen Guardiola sarankan Barcelona rekrut pelatih ini Kasah kusuk, Barcelona mencari pelatih membuat Pep Guardiola kabarnya terseret Ex-pelatih Blaugrana itu dimintai saran soal kandidat yang cocok Guardiola yang dikabarkan telah memberinya saran Nama Roberto de Zerbi disebut menjadi pilihannya Apa jadinya MU tanpa Bruno Fernandes? Optum catat Bruno Fernandes di musim ini sudah terlibat dalam 15 gol Manchester United di seluruh kompetisi Rijanya Bruno sudah kemas 7 gol dan 8 nesis Eric Ten Hag bersyukur dengan keberadaan Bruno Fernandes di dalam timnya Ten Hag memberikan pujian tinggi Badai cedera bakal jadi penghambat Liverpool juara Liga Inggris Kenny Douglas menilai cedera jadi penghambat Liverpool juara Liga Inggris Itu bikin kualitas si merah jomplang dengan persaingan Manchester City dan Arsenal Kapan salah main lagi, Glob? Di tengah krisis cedera Liverpool, kabar Mohamed Salah jadi salah satu yang paling ditunggu si merah Kapan penyerang Mesir itu bisa bermain lagi? Saya rasa pekan depan di titik apapun memungkinkan untuk dia bermain Sepertinya dia dalam proses kembali bermain Tetapi masih belum bisa untuk saat ini Ungkap plop Bayer Mujan kian sulit kejar Leverkusen Bayer Mujan membuang 2 poin saat melawan Freyberg di Bundesliga Hasil itu membuat Girotten semakin sulit untuk bisa mengejar pimpinan klasemen sementara Bayer Leverkusen Bayer kini tertinggal 7 poin dari pemimpin klasemen Bayer Leverkusen Bahkan Girotten berpotensi tertinggal 10 poin jika Leverkusen mampu mengalahkan tim degradasi Kong pada minggu malam Di Carlissen cedera lutut Kabar buruk datang untuk Tottenham Hotspur jelang lawan Crystal Palace di Liga Inggris 2023-2024 Pelatih Tottenham Hotspur ante Ponte Koglu mengumumkan strike kerandalan yang sedang naik daun di Carlissen mengalami cedera Sehingga bakal absen hampir sebulan ke depan Jude Bellingham kembali perkuat Los Blancos Kabar baik datang untuk kubur Real Madrid jelang melawan Valencia di Liga Spanyol 2023-2024 Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti mengkonfirmasi Jude Bellingham sudah pulih dari cedera sehingga bisa memperkuat Los Blancos Kalau Abramovic masih pemilik Chelsea, Pochettino pasti dipecat Mauricio Pochettino kesulitan mendapatkan hasil secara konsisten sejak menjadi manajer Chelsea di musim panas John, Obi, Mikel percaya kalau Pochettino pasti sudah dipecat kalau Roman Abramovic masih menjadi pemilik The Blues Sergio Aguero bantah bakal kembali dari masa pensiun Sergio Aguero terpaksa pensiun pada tahun 2021 usai didiagnosis menderita masalah jantung Baru-baru ini Aguero berbagi percakapan dengan ahli jantungnya Dimana kegasan untuk kembali ke sepak bola kompetitif sangat mungkin untuk dilakukan Dan hal itu memicu laporan bahwa mantan striker tersebut akan berlatih dengan tim independiente Namun Aguero menanggapi rumor tersebut Ia menyebut kabar tentang masa depannya sebagai sebuah kebohongan Sejak awal, Luis Enrique memang tak menyukai Kylian Mbappé Christophe Dugari melontarkan kritikan terkait cara Luis Enrique memperlakukan Kylian Mbappé Enrique sendiri dalam beberapa kesempatan menunjukkan ketenangannya dalam menyikapi masa depan Mbappé Bahkan sang manajer meyakini bahwa timnya pada musim depan akan semakin kuat tanpa kehadiran Mbappé Menurut Dugari, sejak awal sang pelatih memang tak menyukai kehadiran Mbappé dalam skuadnya Sehingga ia berusaha untuk menyingkirkan sang pemain Col Palmer merasa berkembang sejak dilatih Mauricio Pochettino Gelanda Chelsea, Col Palmer mengatakan bahwa pelatih kepala Mauricio Pochettino Telah membuatnya menjadi pemain yang lebih baik sejak meninggalkan Manchester City Palmer telah mencetak 12 gol untuk The Blues sejak kepindahannya dari Manchester City Di bawah suan Mauricio Pochettino, Palmer telah menjadi salah satu pemain yang menonjol dalam tim muda Chelsea Yang masih menyesuaikan diri dengan perombokan besar di dalam dan di luar lapangan Di mata Roy Kane, Harry Maguire selalu ada kurangnya Legenda Manchester United Roy Kane tampaknya belum mau berhenti memberikan kritikan Bagi pemain bertahan setan merah, Harry Maguire Padahal pada musim ini, Maguire menjadi sosok yang nyaris tak tergantikan Di jantung pertahanan Manchester United Jika ia sen, itu terjadi karena sang pemain mengalami cedera Menurut Kane, Maguire masih memiliki kelemahan yang dikurang bisa memberikan tekanan bagi pemain lawan Daniel Malen punya mimpi untuk kembali ke Arsenal Arsenal merekrut Daniel Malen dari Ayak pada tahun 2015 Dan tampil mengesankan di level U18 dan U23 Sebelum keinginan untuk bermain sepak bola senior membuatnya kembali ke Belanda Tanpa satu menit pun bermain untuk tim utama Sekarang menjadi bagian integral dari lini serang Borussia Dortmund Pemain Borussia 25 tahun tersebut mengakui bahwa ia masih berharap kembali ke Arsenal Untuk menguji kemampuannya di kasta tertinggi sepak bola Inggris suatu hari nanti Bayer Muni masih belum menyerah pertahankan Alfonso Davies CEO Bayer Muni, Ian Christian Dresen, baru-baru ini berbicara mengenai backkiri Alfonso Davies Di tengah-tengah kabar ketertarikannya dengan Real Madrid Dresen mengatakan pihak Bayer Muni belum menyerah untuk membujuk Davies agar mau menandatangani kontrak baru Menurutnya, Bayer telah melakukan beberapa pembicaraan dengan Davies untuk perpanjangan kontrak Tetapi sejauh ini belum membuahkan hasil Agen Florian Wiers tegaskan kelayanya bertahan di Leverkusen musim depan Florian Wiers menjadi salah satu pilar penting Bayer Leverkusen di musim ini Performa magisnya di lapangan membuat T-Werkshaft tampil mengerikan di lini depan Hal tersebut menjadikan Wiers diincar oleh banyak klub Tetapi sang agen Hans-Wakim Wiers langsung memasang tembok kepada tim-tim yang tertarik kepadanya Hans-Wakim mengatakan jika Florian Wiers tidak akan pergi dari Leverkusen Setidaknya untuk dua tahun ke depan Laporta bersikuku Barcelona memiliki masa depan cerah Presiden Barcelona wan Laporta bersikuku bahwa mereka memiliki masa depannya cerah Dengan keterbatasan keuangan, Barca harus beralih ke anak-anak lama siang mereka Yang membuat laporan semakin bersemangat Agar klub dapat bertahan dan berkelanjutan Baik dari sudut pandang olahraga dan ekonomi Komitmen terhadap pemain lokal kami sangat penting Kami selalu sukses ketika tim ini sebagian besar terdiri dari anak-anak lelaki Yang dibesarkan oleh kami Ujarnya Jika Roma tak membelinya, Romelu Lukaku akan dijual ke Arab Saudi Chelsea harus menjual Romelu Lukaku di musim panas nanti Jadi jika es Roma tidak mau mengambil opsi mempermanenkannya Dia akan dijual ke klub lain Mantan pemain Inter Milan tersebut akan dijual ke klub Liga Pro Arab Saudi Pihak klub tampaknya juga mempertimbangkan asumsi bahwa Romelu Lukaku akan dijual Dengan target dana yang terkumpul dari hasil penjualan pemain asal Belgia tersebut Sekitar 40 juta euro Di pantau raksasa Eropa, Inzaghi pilih bertahan di Inter Simone Inzaghi membawa Inter Milan menjadi kandidat kuat Praes Kureto Serie A musim ini Kualitas Inzaghi menangani klub pun diakui oleh banyak pihak termasuk sejumlah tim-tim besar Eropa Tengah memantau peluang untuk merayu Inzaghi pergi dari Inter Milan Meski begitu, BP Marota menegaskan bahwa Inzaghi belum memiliki niatan meninggalkan La Beniamata dalam waktu dekat Menurut Marota, eks pelatih Lazio itu kini menikmati kepercayaan dari Inter Dan tinggal menunggu kesempatan yang pas untuk memberikan kontrak baru Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight See you Sub indo by broth3rmax